di manajemen ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya manajemen kemarin pertama adalah dengan apa membuat pergerakan yang awalnya itu empat fase mengurangi fasenya ya jadi empat fase sebaiknya empat fase artinya setiap fase itu dia diberikan kesempatan setiap pendekat diberikan kesempatan untuk pergerakan apa berganti ya ya jadi empat fase itu misalnya pendekat utara jauh yang lainnya merah dekat imur hijau yang lainnya merah dekat eh dekat barat hijau yang lainnya merah dekat selatan hijau yang lainnya merah dekat timur hijau yang lainnya merah itu empat fase ya kemudian mereduce mengurangi menjadi tiga fase ya dengan melakukan pelarangan untuk yang belok kanan yang seperti apa nanti kita lihat ya kemudian yang 4 fase tadi di reduce lagi bisa menjadi ini dua fase yang belok kanan-belok kanan dikurangi ya tapi bagaimana bagaimana ini contohnya ya ini yang ada di perempatan ruta jaya ini yang ada di inden di fase pertama misalnya ini bergerakan di utara selatan jauh yang lainnya merah fase kedua ini hijau yang lainnya merah fase ketiga ini jauh yang lainnya merah jadi tiga fase ya paham ya demikian pula yang ini ini juga split fasenya di split ya ini salah satu contoh aja terus yang menjadi dua fase jadi ini bergerakan di sini yang lainnya merah kemudian ini ini merah ini bergerakan ini yang ada di mana ini eh ini arah ke arah ke ini contoh yang lain ada di mana ini di perempatan Boulevard Darmo arah ke PTC ini contohnya kemarin posisi existingnya itu dia DS nya hampir ya di atas 80,8 rata-rata bahkan ada yang 1,15 pada saat sore hari kemudian dilakukan perbaikan dengan pergerakan yang dari Dharmo Permet utara ini dia tidak boleh terus lurus tapi dia sebelok kiri semua harus belok kiri tapi mengikuti belok kirinya mengikuti lampu ini kelihatannya ini ada lampunya ya nanti dia disitu kalau putar balik kalau dia mau terus lurus ya putar balik kemudian dia belok kiri ke sini kalau dia mau belok kanan dia putar balik terus lutut lurus yang disini ya ini adalah salah satu cara gitu ya manage jadi pertama itu empat fase menjadi tiga fase ya yang lain lagi adalah ini tadi yang belok kanan kemudian kemudian dia harus ikut belok kiri dulu kemudian dia putar balik baru ikut yang berkat situ atau yang terus lurus kemudian dia terbalik ikut yang belok kiri ya ini yang ada di Dharmo Dharmo dan polisi istimewa yang disini jadi kalau misalnya kita kepingin belok kanan sana kita harus ikuti jalan ini belok kanan eh belok kiri kemudian putar balik ikut yang lurus kemudian pula kalau yang dari sana dari simui atau dari posisi istimewa mau belok kanan bisa nggak bisa tapi biar terus lurus tutup balik ini kemudian apa yang combine dengan loop ini yang tadi yang apa apa kalau misalnya kita mau belok kanan dari pandika dari pandi giling yang mana ini ke arah ke selawesi ya berikan enggak boleh jadi kita terus lurus aja kemudian lewat jalan yang disini kita looping ayo yang lurus membuat jalan one-way kalau tidak one-way misal itu web ini ini nanti akan menyebabkan ada intersection banyak terus kemudian juga nah yang penting itu kemarin adalah salah satu cara supaya mengurangi delay mengurangi panjang antrian itu bisa dengan melakukan koordinasi simpang ini koordinasi simpang koordinasi antara koordinasi simpang 1 2 3 4 pergerakannya dari apa dari selatan ke utara ini bisa langsung nanti tidak ter apa tidak terhalangi oleh adanya lampu merah ini begitu dia ini kendaraan di disini dia hijau disini langsung dia hijau juga terus ini dia link pulso intinya itu apa intinya itu kalau kita ingin koordinasikan simpang maka cycle time yang ada ini ini harus sama nah karena ini dia tidak sama masih masih simpang itu tidak sama ikan cycle time ini sedia ini sedia jangan ini lebih kecil lagi sehingga kemungkinan untuk tidak terkoordinasi akan sangat besar ya ada juli-juli seperti ini ya supaya bisa ini harus dikoordinasikan ini hijau kemudian ini sosial hijau 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 ini supaya bisa koordinasinya bagus maka cycle time-nya harus sama cycle time-nya harus sama ini juga sama-sama sama semua ya untuk pergerakan yang ke sana dan pergerakan selanjutnya buat sebaliknya kalau ini dia apa hijau nya itu itu hijau nya hijau tanah hijau kemudian yang situ yang di sini hijau ada kemungkinan dia tidak bisa berkoordinasi koordinasi itu hanya pada satu sisi itu ya jadi yang di sini misalnya ini ada ada bergerakan yang bergerakan yang trafik yang biar dari utara ke selatan maka di sini dia akan merah dulu merah baru apa merah juga hijau merah merah hijau seperti ini gitu ya jadi koordinasinya itu hanya satu satu sisi begitu nah ada juga traffic calming yang lainnya dengan vertikal deflection dan seterusnya ini ada speedharm namanya ya nih kemudian ada speed table dibuat begini eh table itu seperti yang di ITS itu ya atau yang seperti ini ini ada striped crosswalk jadi kalau pas di apa pas di zebra cross dia dia dinaikkan elevasinya ya kemudian atau intersection ini juga diberi apa elevasi yang beda atau dia dengan tekstur Hai kemudian kemudian ini juga ada traffic central kalau nabuk ada dikin miskin jadi jalan itu pertama lurus kemudian dibelokkan gitu supaya orang itu mau apa eh mengurangi cepatannya ini itu ya atau realignment intersection kemudian ada juga pendek apa nekdo penyempitan pada simpang ya atau ada dibuat tiba-tiba ada apa ke jalan atau yang dia cokter jalan tiba-tiba dia menyempit supaya apa supaya kendaraan itu mau mengurangi kecepatan ini biasanya yang ada di perumahan-perumahan yang ada di perumahan jadi kalau kita mau supaya kecepatan tidak berkurang harus dibuat begini atau dengan penutupan ya ini ditutup dibuat puluh cesak ya ini juga ditutup ya tidak boleh lewat kendaraan ini 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 kan ada jalan tapi dia dibuat tidak boleh lewat situ penutupan cara diagonal penutupan satu arah ya ini one way satu arah penutupan penuh ini penumpang-penuh tidak boleh lewat sama sekali atau dengan menggunakan automatic racing volat jadi ini ada kalau-kalau kalau pas angkutan umum lewat bolatnya ini tiangnya ini dia apa mendelek atau mendelek menjelang atau dia ke bawah gitu ya sama ini ketika dia sudah lewat maka dia akan naik lagi nah kalau ini mokong-mokong ya mokong seperti ini nanti contohnya ini ini ada filmnya sama-sama nah Hai dengarin ya suaranya tidak tidak kedengaran ya nah ini benarkan saya ngomong aja kalau gitu nah ini ini tadi ya ini ketika ini kan maksual lain maksual lagi nah maksual boleh maksual yang luar negeri semua anak politik ini atau mungkin dia nggak ngerti ya atau mungkin mestinya dia tahu betul-betul langsung diceprok gitu langsung ya ngancep ya nah ini terus tadi coba ini juga ini ibu-ibu ini nah ini yaitu ngeyel ngeyel saya itu mau kesini juga boleh enggak boleh kok atau dia mungkin maksud ya kalau dia mundur nah bulatnya ini kan dia turun saya lihat dia tahu kalau turun langsung habis ini ini kan ada amputan umum bantong-bantong biautomatis ya ada-ada ya always gitu nah ini nah ini tapi di kita enggak ada bermasa ya jadi hanya untuk apa ini eh jadi untuk aku nama ini Oke ini yang kemarin ya kemarin itu adalah salah satu traffic manajemen yang bisa dilakukan untuk membatasi jumlah laur lintas yang lewat di satu kawasan atau jalan atau di daerah punggung bagaimana dengan pembatasan tadi atau dengan yang lainnya supaya mengurangi kejadian kecelakaan itu dengan tadi speed bumps ya speed bumps ini dia bisa apa dikasih polisi tidur ya polisi tidurnya itu juga enggak awur ya polisi tidurnya itu enggak awur ini seperti gini ini ya ada ada dia ada elevasinya naik gitu tapi ini ada elevasinya naik itu dia ada ada standarnya jadi aturannya sehingga terus pokoknya dibuat ini karena kita akan ngamur-ngamur gitu ya saat ini yang terlalu tinggi kalau begitu ini langsung malah di drop karena kolongnya pendaraan ada ada aturannya levelnya ini berapa kemudian lokasinya berapa oke ini untuk traffic calming untuk traffic management ya yang lain lagi sekarang itu kita sudah diatur karena pengembangan kota itu kawasan itu relatif dia apa itu seperti di serabaya itu dia banyak sekali apa itu mal misalnya ya mal yang baru-baru enggak itu kalau enggak diatur bisa menyebabkan apa ini macetnya jalan gitu ya ini nanti kita bahas di eh yang berikutnya ini ini sudah kelihatan ya anda lalin kelihatan ya